Bacaan Liturgi Minggu 20 Oktober 2024, hari Minggu Biasa ke-29. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukan hambanya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada kepadamu ya Tuhan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa. Kepada mereka yang berharap akan setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami. Jawab Yesus kepada mereka. Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Mereka menjawab. Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaanmu kelak. Seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus ku minum. Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus ku terima. Jawab mereka. Kami sanggup. Yesus selalu berkata kepada mereka. Memang kamu akan meminum cawan yang harus ku minum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu kesepuluh murid yang lain. Menjadi marah kepada Yaakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka. Lalu berkata. Kamu tahu. Bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa. Memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah. Janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia pun datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terpujilah. 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 Terima kasih.